Ada 6 item di dalam kotak. Kotak pengisi daya. Receiver. Mikrofon. Kabel pengisian daya. Sebelum mikrofon digunakan, kita pasang receiver-nya dulu. Untuk perangkat yang berbeda perlu adapter sebagai penghubung, iOS, USB, mikro. Kalau lampu receiver berkedip, berarti koneksi mikrofon dan HP berhasil. Setelah receiver dicolok ke HP, kalau lampu indikator mati, artinya belum terkoneksi ke HP. Maka silakan buka OTG HP Anda di pengaturan telepon. Aktif OTG. Jika lampu indikator receiver berkedip hijau, artinya mikrofon sudah sukses terkoneksi ke HP. Keluarkan mikrofon tekan lama tombol mikrofon. Lampu mikrofon menyala hijau, artinya mikrofon sudah terkoneksi dengan receiver secara otomastis. Jika kamu perlu menggunakan 2 mikrofon sekaligus. Siapkan mikrofon yang satu lagi, dan klik 2 kali tombol, power, untuk menyalakannya. Sekarang kita bisa menggunakan kedua mikrofon secara bersamaan. Ada trik yang praktis. Kalau tombol mikrofon diklik 2 kali, otomatis jadi mode, silent, dan lampu indikator nampak berkedip. Jika 1 mikrofon di, mute, mikrofon kedua tetap bisa menangkap suara. Anda juga dapat menempatkan kedua mikrofon dalam mode mute. Klik lagi 2 kali, mode, silent, kembali padam, dan lampu indikator juga berhenti berkedip. Kamu sudah bisa memulai merekam sekarang. Menyalakan, reverb mode, tekan tombol 3 kali berturut-turut, berhasil bila lampu merah berkedip 1 kali. Kedua mikrofon tidak tergantung satu sama lain dan tidak saling mempengaruhi. Mematikan, mode gemah, tekan kembali tombol 3 kali berturut-turut, hingga lampu merah berkedip lagi 1 kali. Selanjutnya, kami akan pandu, cara, penggunaan mikrofon in luar ruangan, dan uji coba jarak rekamnya. Jaraknya 35 meter, suaranya masih sangat jelas. Masukkan ke dalam wadah pengisi daya untuk mengisi daya secara otomatis saat baterai kehabisan baterai. Terima kasih telah menonton!